Wendy sampe, Wendy sampe, Wendy sampe keausan. Mari coba dulu gambar itu. Tuh. Hei. Hei. Ugar, ugar, ugar. Eh, go, 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 go. Koi. Koi. Koi, klan. Orang kita baru mulai. Ya, orang joket. Kan joketnya bisa biasa aja yuk. Bisa biasa aja gitu. Lu tau gak sebenernya hari ini gue dari pagi udah bilang, Gue mandi aja tadi setengah sebelah siang. Badan gue lemes banget. Cuma kalo gue ikutin lemes makin lemes. Udah gue gila aja deh. Udah. Lu tau gak? Gue dari kemaren sampe tadi pagi masih ketawa sama omongan Umi Elpi yang kemaren. Kenapa? Kenapa? Kan kita udah masuk segmen tiga. Mau segmen empat nih. Gue ngomong lah sama Umi, Mi abis ini closing doang kok segmen empat. Oh begitu? Iya. Nah itu dia gak jadi pentas kayak gitu. Kemaren kan. Kemaren kan dia kan rambutnya sampe tinggi banget. Iya. Dipikir Umi mau pentas. Oh iya. Oh iya. Bukan Mi. Itu penonton. Oh. Dipikir mau pentas ya. Eh Umi lucu loh sih Umi. Oh iya. Oke baik ya kita baca judul dulu hari ini. Pokoknya untuk Ivan Gunawan sukses di Bali ya. Oh iya. Semangat ya. Lancar. Oke. Untuk judul hari ini judulnya adalah. Sedih jangan terlalu lama manis. Mari kita tertawa bersama. Ha 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 ha. Oh iya. Sekarang kita ke detangan penyanyi yang lagunya sering dikaitkan dengan kesedihan ya. Apalagi lagu bundanya dia. Bu. Itu udah jadi lagu abadi kayaknya ya Bener, number one Kita panggil langsung ini dia K.E.R.I. Sustan Asyik Mengapa, mengapa kau sia-sia aku Setelah aku cinta dan sayang kepadamu Mengapa, mengapa kau sia-sia aku Setelah aku cinta dan sayang kepadamu Mengapa, mengapa kau mengapa Eh, kalau joget begitu mah enak dari Sustan Di mana kak, coba kak Nih, coba Coba lo nyanyi ya Ini joget aja ya Mengapa, mengapa kau sia-sia aku Setelah aku cinta dan sayang kepadamu Mengapa, mengapa kau kasih sia-sia aku Setelah aku cinta dan sayang kepadamu Mengapa, mengapa, mengapa Aduh, ya pun, ya pun Kenapa sih? Aku ngapain kau bawa Enggak ada yang kesambut Oh, enggak ada yang kesambut Enggak ada yang kesambut Terima kasih sudah datang ke Brownie Terima kasih sudah datang ke Brownie Aku ada artikel yang aku mau tanyakan sama kak Erie Coba mana artikelnya, silahkan Lirik lagu Menjelma Petir Erie Susan Dikaitkan dengan keluarga Halilintar Lestika Dora dan Rizky Dilar Yang menjelma Petir itu Menjelma Petir Itu malah baru tahu Itu udah lumayan, udah lama kan ya Itu lah kak, yang mana kak Setahun apa? Makasih, enggak apa Kalau kan enggak bisa nyanyi, gue enggak pakai nyanyi lagu ini Aduh Tapi emang band ini unik Begitu penyanyinya apa, mereka enggak bisa Begitu penyanyinya enggak Enggak bisa, enggak apa, kurang apa, biayanya bisa Iya, bisa Iya Pokoknya Menuju perjalanan Brownie sekelima tahun Kura-kura apapun dirimu Apapun kondisimu Kami tetap sayang kalian Eh Sayangnya beda ya Maksudnya, maksudnya sayang tuh Sayang banget kalian, kok kenapa disini gitu Oh iya Halo Ada pakar mikro kemarin ya Aku sayang banget sama kalian, tangan gue udah kegengung Dia udah asyik Dia langsung Dia langsung ngomong Dari wajahnya terlihat tidak sinkron dengan genggaman tangannya Kak Erie Siapa ngelepon siapa Kak Erie Kak Erie Kak Erie tau lah sih kalau lagu, berarti ini kan ciptana Carrie ya Bukan, bukan ciptana Adibal kak Ini justru lagu Rilis kalau gak salah Di album aku yang mana gitu, tapi tahun 1996 Enaknya kalau punya 96 Album yang mana gitu, ngerti gak Album yang mana gitu ya Karena memang ini bukan lagu Bukan lagu yang dijatuhkan, jadi bagian dari album gitu Oke Nah tapi, tau gak kak Akhirnya lagu itu kan sekarang lagi naik lagi nih Ya kan Jadi ya Karena apa yang lagi sekedang ramai Ini akhirnya lagu itu kayaknya kena banget gitu Oh Jadi booming lagi kak lagunya Iya, 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 iya Ya Ya bersyukur lah setidaknya Bukan-bukan bersyukur dengan musibah yang orang lain hadapi ya Maksudnya Bersyukur lagunya bisa dikenal lagi Mungkin untuk saat-saatnya Karena dengan lagu yang Usianya sudah cukup lama ya Betul Oke Tapi kalau Carrie sendiri, Carrie kan selain penyanyi juga nyiptain lagu Iya kan? Iya Kemarin kalau gak salah Didi Vo itu ya? Iya Didi Vo Itu lagunya Eris Susan loh Keren banget lagunya Cinta separuh jiwa Cinta seperes jewas Keren banget Cinta separuh jiwa Tadinya mau bikin judulnya gitu loh Iya kan? Kan lebih kena gitu Cinta seperes jewas Iya kan? Maksudnya iya apasih tuh gitu kan Itu nih yang suruh tercemain yang ada Tapi emang sebenarnya kalau full dari lagu yang tadi apa? Menjelma petir? Menjelma petir Oke itu apa sih isian artinya? Ya isinya sih sebenarnya lebih kepada pasangan yang lupa diri gitu loh Maksudnya ketika berjuang bersama dalam suka dan duka begitu sudah dapat apa yang dicita-citakan Dia berpaling kepada wanita lain Melupakan pasangannya yang seringkali mensupport dan mendoakan dia yang mengiringi sepanjang perjalanan Dari awal gitu ya? Iya gitu Oke oke aku ada artikel lagi coba kita lihat artikelnya Oke Gak ngerasa senior-junior gitu Aku merasa seumuran sama mereka Makanya seneng banget Sama kayak aku juga Gak ngerasa 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 seperti itu Cukup dekat itu dalam artinya begini Aku kalau secara komunikasi memang tidak terlalu sering Tapi setiap kali kalau ketemu di satu event pasti intens sekali ngobrolnya gitu Bahkan dede yang selalu menyempatkan waktu untuk mencari aku gitu Even hanya sekedar ngobrol tentang kreativitas atau kadang-kadang curhat kadang-kadang banyak hal gitu Oke tapi kalau ngobrolan antara KRI sama dede itu apa sih lebih sering ngobrolin apa sih? Banyak-banyak maksudnya kalau dulu-dulu ya Kalau dulu-dulu tuh ngobrol lebih kepada kreativitas Ma gimana sih mah istilahnya memintain dalam industri musik bla 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 dan sebagainya Dan aku seneng sekali ngomong suatu hal kayak gitu yang berkaitan dengan musik Selebihnya ya kadang-kadang Gak pernah urusan pribadi ya kak? Pernah juga Pernah juga Beberapa kali pernah Cuman salah satunya mungkin Kayak dulu ini dulu banget ya Dulu banget sebelum-sebelum Apa? Si dede menikah Jadi kayak minta Apa ya? Advise gitu Aku tuh mesti gimana ya mah Jadi kayak dia mengalami satu kegalauan Terus intinya aku hanya memberikan masukan bahwa Ya kalau memang dirasa belum menemukan yang tepat tidak perlu buru-buru gitu Yang penting temukan yang tepat untuk bisa buatmu bahagia selamanya Kan gitu Jadi lebih kepada hal-hal kayak gitu sebenarnya Ketika ketemu tuh terakhir kemarin doang tuh kak? Kemarin Ya itu Kebetulan juga tiba-tiba dede Dede ini kadang-kadang gini Ketika di WA belum tentu dia ngebales Bahkan kadang-kadang kalau di WA hari ini bisa jadi balesnya minggu depan atau 2 minggu ke depan gitu Jadi dan itu tiba-tiba Nah ini setelah sekian lama tiba-tiba dede itu nge-WA Mama dede kangen pakai voice note gitu ya Dede kangen Mama gak pengen apa Gendong Fatih gitu-gitulah Nah karena kan terakhir ketemu sebelum yang terakhir ketemuan di rumahnya itu Terakhir ketemu ya pada saat resepsi itu yang memang Lesti memang special request Kepengen aku datang untuk menyanyikan lagu anakku buat dia gitu Jadi ya itu kali pertama aku datang ke rumahnya dan kebetulan lagi ngumpul Lesti dan teman-temannya Ya sudah kita menikmati momen yang ada aja saat itu gitu Oke jadi ya memang kedekatannya juga udah gak ada jarak karena menjadikan KRI ini adalah sosok ya mamanya juga Kakaknya juga bahkan secara musikalitas ya kita bisa lihat Lesti haus akan ilmu ya Betul Untuk terus berkembang dan potensi-potensi apa yang dia masih bisa tuangkan di dunia musik itu Sampai sekarang terlihat kualitasnya semakin bagus ya Tapi KRI mungkin siapa tahu tayangan ini suatu saat nanti bisa ditonton ya sama Lesti Jadi kita kepengen KRI bisa memberikan support dan semangat untuk Lesti Aku tuh sayang sama dede Apapun yang dialami saat ini pastinya aku memberikan dukungan dan doa Semoga dede luka sembuh dari luka-luka semua luka-luka yang dialami Terlebih luka batin dan trauma yang dialami apapun itu Yang pasti memang ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilalui Tapi life must go on apapun keputusannya nanti ke depan untuk dede pribadi dan rumah tangga Biar itu menjadi keputusan dede Beserta keluarga Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Dan yang pasti jangan terlalu lama terpuruk dalam kesedihan Kembali berkarya dan terus bersinar Itu aja Oke Aku ada artikel lagi yang mau kita tanyakan Coba silahkan Oke eh eh Kak Eri sebelum artikel Emang udah lama kenal sama dede Senandar Dede Lesti Dia ngomong dede gak lengkap kepanjangan Kalo ngomong dede Lesti Dia kenalnya sama dede tim kreatif Oke 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 Dede Dede Liga tuh namanya dede Liga no Dede Masih betah melajang di usia 44 tahun Eri Susan Tak peduli omongan orang Muka kan udah 44 Iya Umur panjang tahun ini 44 Kok Eh gak berasa Ya karena kalo usia itu mungkin Kita gak bisa ngeliat dari Fisik Fisik ya Ya karena orangnya happy Kenapa gitu Tapi gini Ini di luar dari ini Ya usia 44 oke lah ya Jadi semua pasti terus mendoakan kayak Dari panjang umur ya Amin amin Terus sehat ya Tapi Yang aku liat seorang Eri Susan nih Senyum terus Ketawa terus Lu tuh pernah nangis gak sih Kak Gih Melo apa gak sih Yang namanya Aku orangnya sebenernya cengeng Sebenernya Sebenernya cengeng Itu orangnya perasa banget Sensitif banget Gak bisa ngeliat sesuatu tuh yang sedih gitu Gitu Jadi sebenernya Ya pasti sedih pernah Nangis Ya pernah Cuman kan itu sesuatu hal yang sebenernya Aku gak Enggak pengen bagi Pada setiap orang Karena belum tentu orang lain juga yang Dia akan berempati atau bersimpati Kadang-kadang kita gak tau ya di luar sana Jadi buat aku kesedihan ya hanya milikku sendiri gitu Karena kan aku lebih senang berbagi kebahagiaan Jadi segala sesuatu kalo dihadapi dengan senyum itu Jalannya jadi ringan gitu Amin Amin Bener-bener Oke Nah ini mungkin kan pertanyaan setiap orang ya Kenapa sih masih melajang Suka terganggu gak sama pertanyaan kayak gitu Oh ampe kebal kayaknya kok Ampe akhirnya cuman Jadi gini Aku tuh bersyukur Keluarga ku tuh sangat demokratis Tidak pernah memaksakan sesuatu Dari mulai orang tua bertanya Kapan-kapan Sampai akhirnya ya sudah lah Orang anaknya belum mau gitu kan Jadi gak usah dipaksakan Karena biar bagaimanapun Kedepan kan yang menjalani Semuanya kan memang aku sendiri gitu Jadi Kalo ditanya kapan-kapan tuh udah Udah biasa banget gitu Ya aku gak bisa jawab apa-apa Karena itu kan rahasia Tuhan Kalo dibilang ada yang mendampingi Aku punya seseorang yang sangat aku sayangi Dan menyayangi aku Dan mensupport pekerjaan aku Itu saja buat aku udah luar biasa Tinggal ke depannya nanti Mengarah kepada hal yang serius atau tidak Yaitu rahasia Kembali rahasia Tuhan Kita ya berdoa yang terbaik aja Gitu Jadi gak mau stress Hidup tuh harus dibuat happy aja Ada pacar Jadi gini Kita berandai-andai aja dulu ya Ceritanya Seolah-olah ceritanya Kak Eri ini di lamar sama pacarnya Pacarnya Wendy Ya mau gak mau gak ada lagi Ini Gak zorang Yaudah kan tinggal baca aja Ben Gak usah ada pengantar begitu Lalu 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 biasa kliennya Ayu yang kaget Dan langsung membanting nampan Yang dibawa ternyata Wendy adalah mantan Ayu yang terindah Emah Gue dimarahin masa sama dia Gaya dia lama-lama ngikutin lu ya Lu liat warna wanit Gak usah Gak usah Gak usah Ayu Gue sebilang orang pada pake kos kaki gini udah gua duluan Iya lu duluan dia Makanya gua udah bilang Ini burukan buruk pasuntikan Tapi lama-lama orang akan nepa Ngerti gak Itu luang sendiri Lu liat Lu liat Tapi lu jujur Tambah percaya diri gak keren kan Keren Lu liat kalo dia kan polos Walaupun anak motor kos kakinya Mickey Mouse Say Ayu Tuh Oke Prediksi Lu liat Lu liat kalo dia polos Lu pegawai Kalo gua mah ketauan emang berwarna Nah dia kan emang kulit itu Di kaki cok Masak Masak kulit oranye sih we Kulit apa sih Coklat gitu Coklat ya Ntar kulitnya warna-warni Yang biru Keri kita disini ya Oke Ini apa Apaan gua Suatu cerita Wendy ingin menghamar kekasihnya Di sebuah restoran Gimana mau dilamar coba Sayang Ya Beb Hei Hei Ada gitu di kape Iya Kape ini kape Sayang maaf aku cuma bisa ngajak kamu ke tempat seperti ini Yang penting Cuma kita berdua Ya aku happy kok Kamu bawa kemana aja juga aku happy Bener deh Aku tuh Sayang banget sama kamu Oh masa sih Lah dia Pegi kesono Mana Aku ngerasa hubungan kita Harus Lanjut ke Jenjang yang lebih Ya 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 Lebih tinggi lagi gitu Mas Sayang yuk Mas Wendy Sayang Gak usah mbak Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Mas Enak banget ini Mas Dia siapa Mas Kamu siapa Dia siapa Ayo dengerin 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 Cukup Cukup Yuk dengerin aku Cukup Kamu tega teganya ya mas Kamu tuh susah Dari awal kamu gak pakai baju Gak punya apa-apa Kamu numpang sama aku Gember Gember Kamu nyalain aku Aku waktu itu Memang gak punya apa-apa Baju aku cumpang camping Kamu liat aku di jalan terus Kamu mandiin aku kan Aku mau dilamar kan Jadi kan Aku mau dilamar Gisih pilihan kamu Gisih pilihan kamu Iyalah Pilihan kamu Kamu liat Bagus Gila kemanis Nangis 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 Tetep di bronis Omrolan manis Yeay Sekarang kita kedatangan Oh gak usah lah kalo ini mah Baru kemarin ada ya Lewat Kayak gak ada artis lain lu ngundang ini Kan bawa Bawa berita yang beda Ha? Bawa berita yang beda Tak Ya ntar dulu deh gue ngomong nge Mary Susan dulu deh ntar ya Nggak ini banyak Lagu 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 Tolong Yayang Jangan ditunda-tunda Jangan ditunda-tunda Ya udah Biar aku yang ngomong Yuk tolong lah Oksa bisa minggu depan aja gak dia? Nggak DP Nggak DP aja dulu minggu depan fix ntar Ngikat-ngikat-ngikat yang menunggu dan ini Atau gak dia Kita ganti buat tim offer buat hoodnya bronis Tapi tim offer Ini dia Chika Jessica yuk Yang meriah Yang meriah famous Si gue nggak bisa gue nggak bisa gue nggak bisa ini mau rarun mau lalu terserah mau nyamuk terserah ikutin sepatu gue lo pakai-pakai cross gue duluan ya kalau pakai cross gue duluan cuman gue nggak masuk TV dimana Mbak gue nanya begitu doang walaupun gue tiap hari ya padahal kalau beli baju duluan aku tapi tapi ya Ruben Ruben nggak sadar kalau dia pakai baju emang sengaja nggak pakai kaos sengaja untuk nyambut cika jika c j J disamarsamarin disamarsamarin dia nih sebenernya nih, ini partner duet gue paling berkesan tuh gak ada lagi lu denger paling berkesan tanya lu jelok gitu omah Wenda cemburu gak sama yang beginian? gak sama dia mas sumpah dia gak bakal kesannya aku gimana gitu aku pengennya dicemburuin apa apa nyanyi oke oke gak ada gak ada oke ini gak akan kena kalo dia mas ya omah emang aku imagenya tuh seksi tau seksi kebersihan lu tau gak seksi kebersihan aku ada artikel coba kita lihat artikelnya oh lu bagus biru jika jessica lepas banyak job demi ibunda gak bisa tinggalkan oh iya tuh kan ini denger gak tadi gue pengen crocs yang hitam deh orang tuh kan gue itu eh dia tuh ngikutin gue cuman lu di tv terus gak ah gue gak denger bisa liat lu lu suka fitnah orang iya mama duluan gue pake cos kali pake crocs ini dengerin dulu ini nyokap sakit kemaren iya kak akhirnya tapi sekarang udah pulang kan udah jadi kalo sempet dirawat itu 3 hari 2 malam cuman kalo sekarang udah bisa kalo kan mama sekarang lagi cuci darah oke jadi bolak balik seminggu sekali oh gitu emang sakit apa cik sampe cuci darah ginjal kronis kak oh ginjal kronis biasanya mama nemenin tapi ajaran sekarang udah gak nemenin iya nah berarti pada saat ngerawat mama kemarin Cika kan juga cuman Cika doang terus sama kakak ya jadi Cika yang nungguin terus iya pokoknya mama itu gak mau cuci darah kalo gak ditemenin sama aku dan aku pun gak bisa gitu kalo misal ngelepas mama cuci darah sendiri atau ditemenin sama kakak gitu kayaknya tuh harus aku yang nemenin gitu karena kamu kan udah tau mama setiap hari ya nah itu tau banget mama tuh aku oke tapi katanya Cika juga baru tau padahal ternyata mama sakit udah lama iya mama tuh udah dari tahun lalu sebenernya cuman masih Alhamdulillah masih sehat gitu lah tapi suka ada keluhan cuman kita gak paham kalo misalkan mama tuh ternyata tuh ada ginjal kronis nah begitu apa menyebabnya ginjal kronis? awalnya mama tuh ada hipertensi gitu hipertensi dari umur 40an udah hipertensi terus yaudah jadinya ke ginjal pas dicek kalo orang normal tuh ginjal tuh fungsinya kan 100% kalo yang udah mama tuh udah tinggal 5% makanya jadinya cuci darah gitu oke nah tapi biasanya gejala apa aja sih yang dirasain sama mama kalo lagi ngeluh sakit gitu capek gak tau misalkan kita kan misalnya 1 jam tuh ngapain gitu gak capek lah misalnya cuman lelah mama tuh paling cuman baru berapa menit aktivitas gitu kayak langsung jam capek kayak gitu terus suka kadang-kadang sesek kadang gak mau makan gak ada mood mau makan gitu terus kalo lagi parah-parahnya makan dikit muntah terus kalo gak lagi ngapain aja tiba-tiba kayak gitu karena kan kalo ginjal kronis itu fungsi ginjalnya tuh udah gak berfungsi itu kan buat ngebuang racun jadi racunnya numpuk ya itulah yang ada langsung pusing dek-dekan terus apa ngep dada tuh ngep jadi di rumah tuh setidak oksigen oke Cik ee di saat lagi ngerawat mama ngeliat mama biasanya sehat terus tiba-tiba sakit ada rasa sedih banget ya jadi sedih iya karena Cika sendiri nih ya dan gak bisa banyak cerita lagi sama mama karena maunya mama fokus apa yang sering Cika nguatin diri Cika sendiri itu apa? mama 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 yang nguatin Cika ya mama gitu kayak gimana sih mama yang nguatin Cika tuh kayak gimana di saat Cika lagi down gitu mama ya support mama tuh yang paling support anak dalam keadaan apapun ya pasti orang tua semua kayak gitu cuman pas liat mama kayak gini mama down gitu bikin aku kayak gak konsen ngapa-ngapain kerja pun kadang kan kepikiran ya mama mama di rumah aku di tempat kerjaan gak konsen aja kalo mama sakit kalo mama sehat kan kita juga jadi lega kalo orang tua sehat tuh lega banget tapi kalo orang tua sakit ya iya kayaknya kita nya juga akunya tuh kayak ikut apa setengah nyawa aku tuh ilang gitu oke jadi tapi bener gak sih Cika satu pesan mama yang selalu mama ucapin adalah Cika jangan sombong ya karena kan aku juga bisa ada di dunia entertain juga aku dari bawah ikutan casting-casting naik bis terus ikutan audisi-audisi tuh ditemeninnya kan sama mama jangan tiba-tiba udah ngeraih semua ini terus jadi sombong atau angkuh atau ya ngeliat yang lainnya yang misalkan baru mulai karir terus jadi kayak apa sih loh gitu ya enggak lah karena aku juga mulai dari bawah semuanya bisa mendapatkan ini bisa beli ini beli itu awalnya juga karena perjuangan aku berdua sama mama ya Cik ee sebenern gak sih Cika ini udah takut banget kalo sampe ee mama kenapa-napa iya akan dingin Cika sama siapa gitu pernah ngomong gak mama harus semangat harus dari Cika yang kasih semangat pernah gak iya kadang suka gak bisa ngungkapinnya kalo misalkan gak bisa ngungkapin sama semangat kayak gak bisa gitu tapi ya udah lama sekarang Cik kalo Cika emang mungkin yang dimaksud Cika adalah untuk kita ngomong langsung tuh biasanya kalo itu tidak terbiasa ee komunikasi itu antara anak dengan orang tua itu sudah pasti akan terbawa ya sampe dewasa tapi sekarang siapa tau mama nonton atau temani mama ngasih tau nih sebenernya ini ungkapan hati Cika untuk mama coba Cika mau ngomong apa sih iya mama itu buat Cika tuh segalanya 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 ya mudah-mudahan mama bisa kuat ngelawan penyakit ini diberi kesembuhan sama Allah diangkat penyakitnya amin mama harus kuat mama harus berjuang Cika temenin mama berjuang sampe mama sehat lagi sampe mama sembuh lagi ya Cika sayang mama Cika gak tau apa jadinya Cika kalo misalkan gak ada mama makanya mama harus sembuh makasih mama selama ini udah kuat buat berjuang buat anak-anaknya Cika semangat terus ya makasih kami oke ada sesuatu juga nih eee satu makanan yang punya cerita untuk Cika ya coba apa sih ini gak percaya gak percaya bu saya nganterin ini dari Tanjung Priuk ini kesini ini paket ini udah dibayar belum? udah udah dibayar gak ada tip apa gitu oh makanan oh woku ayam woku ayam manado apa itu Cik? ayam woku ada apa sih Cik cerita dari ayam woku ini mama tuh kalo sehat tuh demennya masak di rumah gak bisa diem sampe udah sih mah diem duduk gitu ya orang tua kali ya terus demen banget masak nah aku tuh suka banget masakan manado woku ayam bikinan mama kalo makanan manado kayak gojek apa maksudnya kalo online gitu gak nampol gitu di ini kalo misal mama yang masak tuh enak nah semenjak mama sakit ini kan salah satu makanan kesukaan aku ya udah jarang masak gitu ya jadi ya oke apa yang membedakan ayam woku mama sama yang lain tuh apa sih? beda aja gitu rasanya suka dibakar dulu habis dibakar terus enak aja rasanya kayak gua pernah bilang mama tuh suka masak kayaknya Cika bakal mati nih kalo gak ada mama karena ya gak ada yang masak juga oke kapan terakhir mama masakin Cika sebelum mama sakit nih nah sekarang-sekarang kan udah mulai kayak penyesuaian cuci darah udah agak mendingan begitu ada mama agak enakan mama tuh langsung ke dapur tukang sayur depan rumah tuh langsung beli langsung masak abis masak buat anak-anaknya udah abis itu capek terus dia liat lagi jadi kayak lagi sakit tapi ini sempet-sempetkin masak kesian ga liat-liat anak-anaknya kayak gak makan oke jadi katanya nih Cik tiap Cika minta minta mama untuk masak ayam woku ini mama gak pake babi bubebo lagi tapi langsung masakin ya iya mama kalo masak lu tanya dulu sama anak-anaknya lagi pengen apa kadang kalo woku ini ada kadang cumi kadang ikan kamu lagi pengen apa lagi pengen ayam kalo lagi pengen cumi langsung malemnya bilang besok paginya udah ada ya itu waktu mama sehat tapi ini salah satu bukti ya mungkin gak hanya Cika siapapun ketika anaknya berucap orang tua pasti langsung melakukannya tapi apakah kita sudah melakukan itu sebagai seorang anak ketika orang tua kita meminta sesuatu apakah kita langsung melakukannya atau membantahnya terlebih dahulu kalo Cika apakah mama minta sesuatu atau minta tolong sesuatu Cika langsung lakukan atau masih suka membantah kalau orang tua kalau orang tua misalkan manggil Cika gitu kita kan kalo anak gak tau ya suka gak langsung nyawet gitu suka diam dulu Cika kamu tuh ya harus berapa kali dulu sih mama manggil gitu baru nyawet kayak gitu aja udah ya Allah dosa banget gitu sekarang liat sama kayak gitu aku mau berubah aku mau jadi anak yang lebih baik kalau disuruh Cika tolong iniin Cika tolong itu kayak suka iya nanti dulu gitu iya iya nanti dulu kayak seolah-olah kayak kita tuh sibuk banget iya gitu ya padahal beliau disaat lagi kayak gini aja tetep tukang sayur oke ini kita ada artikel lagi buat Cika ya silahkan Cika lewat target usia Cika Jessica aku tak lagi tertarik untuk menikah apakah menikah itu menjadi salah satu doa mama juga sebenarnya buat Cika iya nikah Cika gitu maksudnya mungkin biar ada temen saat Cika susah seneng gitu biar ada temen pengennya mungkin ya iya aku bilang gitu aku juga pengennya pengennya sih aku nikah aku cepet terus punya anak biar anak aku bisa sempet juga dirawat sama mama sama gitu kan pengennya gitu cuman ya kita juga udah berusaha udah berdoa tapi mungkin belum dikasih sama Tuhan ya aku ikhlas aja nah kalau misalnya gak tertarik untuk nikah sempet kemarin ditanya terus aku kayak ngeliat mama sakit juga aku kayak enggak ah kayak pengen fokus ke mama gitu tapi sesering apa mama minta Cika untuk menikah enggak sih mama enggak begitu kasih aku terlalu tertekan dengan Cika nikah Cika sebahagianya aja cuman ya suka hati-hati kalau kenal laki-laki yang baik jangan jangan dibodoh-bodohin karena kan aku suka omong bodoh-bodoh suka gitu beneran jadi ya lebih ngingetin gitunya kalau misal nanti kenal laki-laki yang semoga yang baik oke kalau kemarin kita baca dari pelajaran micro ekspresi ya terlihat tampak ketidaknyamanan dari pose Wendy di saat berbicara seperti ini tidak ada salahnya kalau kita istirahat aja dulu ya supaya tidak ada apa terlihat karena Wendy melakukan pergerahan kita istirahat dulu sebentar jadi jangan kemana-mana tetap di brownies obrolan manis apa maksud mas? oke apa? apa maksud mas disitu ya? jangan marah-marah mas ini siapa? dia tugasnya jagain lilin temennya lagi keliling oke baik sabar ya mas ya ini artisnya mau keluar nih ya oke baik oke sekarang ini kita kedatangan seorang seorang magician yang suka memprediksi kisah kisah kehidupan artis-artis ibu kota kita panggil ini dia Dany Darko Dany Darko terima kasih saya sudah diundang disini untuk itu saya kemarin baru pulang jalan-jalan ada makanan ini brownies kan ya betul khusus tapi ini brownies turki sukanya ini brownies turki ya gimana kalau kita coba ya enggak enggak barter enggak barter ini khusus coba diambil dicoba makannya bareng-bareng nanti oke tersebut terima kasih ya jadi waktu itu mama suka bikini kalau saya enggak usah bukan makanan aku ini kayak waktu tadi oh beda oke nah salah satunya boleh enggak buat saya yang mana jadi mungkin ada yang mau berkorban dikasih ke saya oh mesti diet ya hahaha diet aku oke yang ini enggak mau tuker sama saya kunyakan oke gua mau tuker tapi udah lu pegang ya hahaha yaudah yuk ee sorry bisa ke sini semua oke karena saya mau tunjukkan artikel sambil gak apa peduli coba dirasain minta tisunya rasain aja sambil artikelnya tolong di dan gak apa-apa kan ini emang kenapa di kayak gue yang gitu makannya kayak begitu jadi tak sengaja telan silet di dalam roti pria ini alami luka di mulut dan jantung ini boleh di scroll ke atas boleh di scroll ke atas agak sini biar boleh ini artikelnya ada tulisannya jadi ini terjadi itu di Turki orang tidak sengaja memakan kue ternyata di dalamnya ada siletnya tadi kan terus lu bawa ini dari Turki lu mau kita suruh makan gitu hidup itu kayak pilihan dan ternyata yang satu-satunya ada siletnya itu yang hah 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 demi apa oh my kok bisa gitu yang lain tadi dimakan ini tapi gak ada kan adanya paku yang lain gak ada yang lain gak ada jadi ah bentar bener kata Cika nih kayaknya ada paku nih iya kan gue lagi nunggu brownie ceng isinya kusen ada gak paku dalam memilih apapun terkadang kita tidak tahu ternyata pilihannya ada zongnya juga nah kita akan mencoba mengetes intuisi kita menggunakan gambar-gambar ini ini adalah gambar-gambar yang kalau pemirsa dirumah bisa lihat ini gambar-gambar yang memang sengaja dibuat warnanya itu grey scale seperti ini jadi gak ada warna agar kita tidak punya kecenderungan nah agar lebih gak punya lagi Ruben minta diacak terus terus nanti satu orang satu akan memilih mana yang kira-kira akan dipilih ambil satu lalu dimasukkan ke dalam sini masuk oke silahkan di eh sorry ambil satu dimasukkan ambil satu masukkan diacak lagi gak deh boleh diacak diambil salah satu tadi ngacak kan Cika dan Wendy Mas Denny maaf cuma bisa bantu sebetulnya ada lima yang ini sorry ini agak nah ini ada lima gambar kita tidak tahu gambarnya siapa yang memilih yang mana tapi saat ini saya keluarkan nanti silahkan dipilih kira-kira eh gambar yang mana yang lebih kalau tadi kan gak ngelihat gambar kalau sekarang silahkan dilihat gambarnya mana yang kira-kira akan cocok bentar aku biar kamera mungkin bisa mendekat kesini maksudnya gimana nih bebas yang mana yang mau dipilih ini ah boleh lu gak dipilih kan ini mau gak mau Mas Wendy maaf nih gak bisa banget makasih ya dan satu orang memilih satu tiap gambar ini mewakili membaca bagaimana masa depan mau tuker mau tuker enggak entah kenapa gambarnya ini akan sesuai dengan karakter setiap orang dan nanti ternyata lima orang ini akan mencoba untuk melihat ke depannya apa yang akan dialami oleh Lesti Gejora dan Rizky Bilar ini apa nama pormennya ini sebenarnya kita masuknya sekometri melihat masa depan menggunakan tanda-tanda yang terlihat oleh kita tapi karena disini adalah sesuatu yang kita lihat sehari-hari maka saya ambil foto-foto keseharian dari tempat yang lainnya nah misalkan kalau disini ada gambar tempat duduk ya ini kan pegangan tempat duduk berarti kita lihat bahwa seorang Wendy ini membutuhkan satu kondisi dimana perlu duduk dulu untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi kemarin udah berapa minggu absen dari sini dua minggu dua minggu mungkin dari perjalanannya butuh istirahat sama seperti karir juga apa yang ingin dilakukan nextnya selain menjadi seorang presenter dan komedian kita akan ke ayo coba gambarnya adalah ini pembatas jalan jadi sepertinya ada sesuatu yang dibatasi apakah berkaitan dengan jodoh karena kalau keuangan dibatasi kayaknya enggak apakah sama seperti cika tidak ingin menikah lagi enggak enggak ada seperti itu tapi ini adalah warning artinya betul dan kenapa kok tiba-tiba namanya persis sama tapi ini membentuk huruf E enggak sih eh iya betul ya betul betul ya dan ini kadang-kadang kita tidak sadar tolong ditunjukkan pengurusan dirumah ada satu hal yang selama ini menghalangi keinginan untuk melakukan sesuatu yang mungkin cinta dan sebagainya yang akhirnya itu seperti tembok yang ber apa interlock ya membuat kita itu tidak ingin diketahui oleh orang lain nah ini satu hal yang mungkin harus diwaspadai Cika kita lihat di sini Mas Denny boleh berdua langsung makan dua biar mau ngapain mau pamer buku nikah itu baru enak banget lihat Cika ini dahan pohon ketakutan bahwa kemarin sudah kadu ngomong tidak ingin ya lagi enggak pengen menikah tapi kalau ternyata di sini ini ada sebuah keinginan kan harus tumbuh mama ini pengen semua legasinya diteruskan jadi keinginan untuk bertumbuh itu adalah keinginan yang harus juga dibutuhkan untuk mencari seorang pasangan sudah dapet nama atau ini belum ada ini kayaknya Ruf R deh Ruben Onsu deh yang terakhir nah bagaimana seorang Ruben Onsu menaikkan harkat dan derajat banyak orang menggunakan ini tangga kan tangga seseorang yang kalau kenal dengan beliau akan diajak dari satu tempat ke tempat yang lain dan tempat itu harus lebih tinggi daripada tempat sebelumnya sebuah mindset yang membuat seorang Ruben Onsu setelah sekian lama berkarir masih tetap ada di televisi setiap hari hingga hari ini oke tapi tapi bisa saja saya mengarang atau membuat-buat tapi ini tadi kan diacak secara benar-benar tidak ada settingan yang gak ada satu kerjasama ya kalau tadi dikatakan ini R ini E sebenarnya mungkin gak sah mungkin gak sih ini saya sangat nervous karena saya kaget dapetnya huruf yang ini ini chill mungkin gak ini menyusun sebuah kata ini C ini E ini C ini E ya silahkan silahkan berunding kira-kira C C C ceria dong nah ceria ceria gimana kalau ceria ceria C ceria C C ceria nah ini adalah apa yang akan terjadi pada keluarga Rizky Bilar dan Lesti ceria ceria tapi keluarga itu kan ada orang tua dan anak agar anak ini ceria apa yang harus dilakukan ceria agar anak ini ceria 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 ah silahkan disambungkan sendiri iya disambungkan sendiri kita kembali serah yang saat ini tetap diperlone sobrone mati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak sukses terus pokoknya kita kembali lagi jangan lupa nanti nonton ketawa itu berkah ya bye aduh jangan kuang waktuku cinta tak udah dianakan hati tak udah dipaksa